Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimudahkan rezekinya. Yang belum dapat jodoh, semoga disegerakan. Yang belum bayar cicilan, semoga ada yang bayarin. Amin. Siapa yang gak kenal dengan Asterix dan Obelix? Tokoh komik asal Perancis dengan ramuan ajaibnya ini memang telah beberapa kali difilmkan ke layar lebar. Dan tahun 2023 ini, satu cerita komik petualangan Asterix dan Obelix kembali dalam versi live action dengan subjudul The Middle Kingdom. Mengisahkan tentang petualangan Asterix dan Obelix yang harus menyelamatkan seorang putri kerajaan Tiongkok dari perebutan kekuasaan antara pangeran jahat yang dibantu oleh Julius Caesar di mana Zlatan Ibrahimovic juga turut serta ambil peran di dalamnya. Nah, penasaran? Sebelum masuk ke ceritanya, klik tombol like dan subrek jika kalian suka. Kalau udah, terima kasih. Yuk langsung aja kita ke ceritanya. Di tahun 50 sebelum Masehi diceritakan, semua galia telah berada di bawah kekuasaan Romawi. Kecuali sebuah desa kecil yang terus berjuang melawan penjajah. Di awal kisah terlihat Asterix dan Obelix yang sedang berjalan di tengah hutan. Sambil berjalan, Asterix mengatakan pada Obelix bahwa sepertinya gaya hidup mereka sudah tak sehat karena terlalu banyak makan daging. Asterix kemudian punya ide agar mereka berdua mulai mencoba memakan sayuran. Tapi tentu saja ide tersebut malah ditertawakan Obelix yang sama sekali tak menyukai sayuran. Asterix terus berdebat bahwa daging bisa berbahaya untuk kesehatan dan mungkin demikian halnya juga dengan remuan ajaib yang dia sendiri tak yakin apakah masih benar-benar membutuhkannya. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba penciuman Obelix mengarah pada dua orang prajurit Romawi yang sedang ketakutan. Kedua prajurit itu beralasan bahwa mereka tersesat hingga masuk ke dalam desa tersebut. Melihat kedua prajurit itu terus beralasan, Obelix merasa gemas dan ingin segera menghajarnya. Tapi Asterix langsung menahan Obelix sambil membuang remuan ajaibnya untuk membuktikan bahwa dia tak membutuhkannya. Begitu menghajar prajurit itu, Asterix langsung kesakitan karena tangannya menghantam helm. Dua prajurit itu lalu memukuli Asterix dengan perisai mereka, sementara Obelix hanya menonton meskipun Asterix meminta tolong padanya. Mau tak mau, Asterix pun terpaksa meminum remuan ajaib dan seketika dia pun mendapat kekuatan. Dia memukul satu prajurit hingga terbang melambung. Dan satu prajurit yang hendak kabur pun tak luput dari pukulannya. Saat berada di dalam desa, perhatian Obelix tertuju pada seorang gadis cantik bernama Panacea. Obelix kemudian berusaha mendekati Panacea dan mengatakan bahwa dia telah mengukir sebuah menhir sebagai hadiah untuk gadis tersebut. Panacea lalu mengatakan bahwa meskipun menhir itu terlihat indah, tapi dia tak membutuhkannya. Obelix pun curhat pada Gethavik setelah Panacea menolak hadiahnya. Dan menurut Gethavik jelas saja Panacea menolak sebab menhir itu beratnya sampai satu ton. Tiba-tiba datang sebuah kereta kuda memasuki desa itu, dan seluruh penduduk yang merasa heran langsung mendekati kereta tersebut, termasuk Asterix dan Obelix. Grandemis pria yang membawa kereta itu lalu turun, menjelaskan pada Asterix dan Obelix bahwa dia datang dari Tiongkok untuk meminta bantuan. Grandemis lalu membuka kereta dan terlihat dua orang wanita Tiongkok yang sedang tertidur. Dia menjelaskan bahwa gadis yang sedang tertidur itu adalah seorang putri permaisuri bernama Fuyi, dan pengawalnya yang bernama Tat Han. Grandemis mengatakan bahwa Tat Han adalah pengawal berbahaya yang telah mengalahkan banyak musuhnya. Seorang penduduk desa yang penasaran kemudian berusaha menyentuh Tat Han yang langsung memelintir tangannya. Membuat seluruh penduduk desa mentertawakan pria tersebut. Mendengar keributan, putri Fuyi pun terbangun. Asterix tampak terkesima dengan kecantikan sang putri. Grandemis yang mengetahui hal itu segera memperingatkan Asterix bahwa dia dan sang putri memiliki hubungan yang lebih dari sekedar teman asik. Vital statistik ketua dari semua Galia kemudian muncul di tengah-tengah mereka. Ada juga istri vital statistik Impedimenta yang membawa sapu lalu memukul Grandemis dan menanyakan keberadaan pamannya yang bernama Epidemis karena dulu telah menipunya. Putri Fuyi lalu berusaha menjelaskan maksud kedatangannya pada vital statistik. Sebuah narasi menceritakan bahwa putri tinggal bersama ibunya. Seorang permaisuri yang menjadi pemimpin setelah kematian suaminya. Dimana saat ini dia membawahi enam kerajaan lainnya. Dia harus menghadapi seorang pangeran ambisius yang diam-diam menginginkan tahtanya. Masalah berawal tepat di hari ulang tahun putri Fuyi. Fuyi protes pada ibunya karena di usia yang ke-20 dia masih tetap tak diberi kebebasan untuk keluar dari istana. Dia memohon pada sang ibu untuk diizinkan pergi ke Galia dan melihat toko-toko di Lutetia. Namun demi keamanan sang putri, permaisuri pun tegas menolaknya. Fuyi lalu menerima sebuah hadiah berupa koin dari ibunya. Dan kemudian pergi dari hadapan ibunya karena merasa kesal. Setelah Fuyi pergi, permaisuri kemudian memanggil pangeran Densin Queen. Salah satu pangeran dari enam kerajaan yang dibawahi permaisuri. Permaisuri menegurnya karena telah menaikkan pajak semena-mena sementara rakyat semakin kelaparan. Rikiki orang Romawi yang ditunjuk pangeran untuk menjadi penasehatnya kemudian menjelaskan dan membuat perbandingan antara Tiongkok dan Roma. Di Roma, Julius Caesar juga menaikkan pajak dan berdampak sama pada masyarakat. Namun hal itu berhasil menaikkan pendapatan negara. Hingga kini, para pejabat di sana dapat membeli Rubikon bagi anak-anak mereka. Mengetahui bahwa pangeran menempatkan orang Romawi di jabatan strategis, permaisuri kemudian menyarankan untuk menggantinya. Sebelum pergi, pangeran menanyakan apakah maksudnya untuk melamar putri Fuyi diterima oleh permaisuri. Namun permaisuri menjawab bahwa Fuyi menganggap itu hanyalah sebuah lelucon. Suatu hari permaisuri bersama putri dan tatan datang ke sebuah toko yang dijaga oleh Epidemis dan Grandemis. Grandemis hampir saja mengusir mereka, tapi Epidemis langsung mengenali bahwa orang yang ingin membeli sepatu di toko-nya itu adalah putri dan permaisuri. Tiba-tiba toko itu diserang anak panah yang dilepaskan oleh pasukan yang dibawa pangeran. Tatan segera melindungi Fuyi, begitu juga permaisuri, Epidemis dan Grandemis yang berlindung di antara barang-barang di toko. Pangeran lalu meminta Permaisuri menyerahkan diri. Epidemis kemudian menunjukkan sebuah pintu rahasia agar sang putri bisa melarikan diri. Singkat cerita, akhirnya Epidemis dan Permaisuri pun berhasil ditangkap oleh pangeran. Sementara Fuyi pergi meninggalkan kampung halamannya dengan kereta kuda bersama Tatan dan Grandemis. Dan itulah awal cerita mereka hingga akhirnya tiba di desa Galia. Kembali ke desa Galia, akhirnya setelah berunding, Vitalistik sebagai pemimpin Galia memutuskan bersedia mengutus Asterik dan Obelik membantu putri Fuyi menyelamatkan Permaisuri dan Kerajaan Tiongkok. Sementara itu di kota Roma, Julius Caesar terlihat gusar karena sang istri Cleopatra ingin pulang ke Mesir bersama pujaan hati barunya Tobasco, sang guru olahraga yang berkasa. Hal itu dia lakukan sebab Tobasco yang atlet lebih dikenal dunia ketimbang Julius Caesar yang hanya dikenal Galia dan Romawi. Tak lama kemudian, tibalah Rikiki yang memperkenalkan diri sebagai utusan pangeran dan Sing Queen. Dia menawarkan tanah hasil rampasan pangeran untuk Julius Caesar dengan imbalan pasukan militer. Julius Caesar yang merasa perlu mengukir namanya lebih luas kemudian menerima tawaran Rikiki dengan harapan namanya juga bisa dikenal di Tiongkok. Sementara itu di desa Galia, para penduduk tengah melepas kepergian Obelik dan Asterik untuk pergi bersama putri Fuyi ke Tiongkok. Bahkan salah seorang penduduk telah menyiapkan kereta berbentuk sebuah mobil untuk kendaraan mereka. Getavik juga menyerahkan sebuah toramuan ajaib untuk Asterik walaupun dia sempat ingin menolaknya. Setelah semuanya siap, Obelik kemudian menarik kereta tersebut dan melesat dengan kekuatan super. Singkat cerita setelah melintasi Mediterania, mereka pun tiba di Afrika Utara. Di sini, Tat Han sempat mengajarkan Fuyi berlatih kungfu sembari mencuci baju di pinggir sungai. Asterik yang mengintip dari kejauhan berkata pada Grandemis bahwa putri sedang berlatih hidup susah untuk bekal hidup bersamanya di desa Galia. Mendengar hal itu, Grandemis pun tak terima. Mereka terus berdebat dan bersaing untuk mendapatkan sang putri. Grandemis mengatakan bahwa dia dan Fuyi telah jadian. Asterik lalu mengancam akan memberitahu Fuyi bahwa Grandemis sebenarnya bukanlah bangsa Galia dan hanya seorang pedagang timur tengah yang menyamar sebagai warga Galia dengan rambut palsu pirangnya untuk melariskan dagangan. Sementara itu di kerajaan Tiongkok terlihat pangeran Dancing Queen menyembunyikan permaisuri dan epidemis dalam sebuah penjara di tengah hutan. Dancing Queen lalu mengeluarkan bandul untuk menghitung hari di mana jika tak ada lagi bandul yang tersisa dan sang putri belum juga ditemukan maka dia akan membunuh permaisuri. Di sisi lain, Julius Caesar bersama pasukan besarnya dan Rikiki telah bergerak melintasi jalur sutra menuju Tiongkok. Setelah melewati gurun, Asterik dan rombongan telah tiba di Lutetia, sebuah kota kecil di tepi kanal. Mereka lalu kemudian masuk ke dalam sebuah bar. Di sana putri Fuyi terlihat bahagia karena keinginannya untuk mengunjungi Lutetia pun akhirnya terkabul. Ketika penyanyi bar menanyakan maksud dan tujuan mereka ke Lutetia, Green Demis mengatakan bahwa mereka sedang mencari kapten kapal terbaik. Penyanyi itu kemudian menunjukkan seorang pria bernama Titanic, seorang kapten kapal terbaik di sana. Asterik lalu meminta Titanic mengantarnya ke Tiongkok melalui laut. Tapi Titanic menolak dengan alasan jalur itu terlalu rumit. Fuyi lalu mengeluarkan sebuah perhiasan yang kemudian berhasil menarik minat Titanic dan bersedia mengantarnya. Tiba-tiba terjadi keributan ketika tiga orang perampok berniat memeras pemilik bar tersebut. Asterik lalu mengampiri mereka dan meminta Obelik untuk membantunya. Tapi Obelik menolak. Asterik pun kemudian menggunakan remuan ajaib yang langsung memberinya kekuatan. Dia pun langsung memukul dua perampok hingga tubuh mereka menembus atap bar. Sementara Obelik Obelik melawan satu orang yang tersisa dengan sentilan mautnya hingga tubuh perampok itu terhempas ke langit. Dalam perjalanannya ke Tiongkok di laut bersama kapten Titanic, di tengah perjalanan ada sebuah kapal bajak laut melihat kapal yang ditumpangi Asterik dan berniat merampoknya. Para bajak laut yang awalnya bersemangat tiba-tiba ketakutan setelah mengetahui bahwa kapal itu berisi orang-orang galian. Saat Asterik dan Obelik berencana menyerang kapal tersebut, Tadhan kemudian menawarkan diri untuk menyerang mereka. Terjadilah pertarungan antara Tadhan dan para bajak laut yang mereka sebut sebagai serangan dari Tornado Tiongkok. Dimana dengan mudahnya Tadhan mengalahkan mereka semua lalu menenggelamkan kapalnya. Ketika Tadhan sedang memandangi sunset di anjungan kapal, Obelik menghampirinya. Obelik kagum dengan cara bertarung Tadhan yang luar biasa saat menghadapi bajak laut tadi. Tadhan lalu bertanya kenapa Obelik tak pernah menggunakan ramuan ajaib. Obelik menjawab bahwa dia tak diizinkan getah fiksi pembuat ramuan untuk menggunakan ramuan itu karena berbahaya bagi dirinya. Walau dia sangat ingin mencobanya. Kemudian kita dibawa flashback saat Asterik dan Obelik kecil sedang mengaduk-aduk ramuan ajaib di atas tungku. Asterik meminum satu sendok ramuan itu dan membuatnya mendapat kekuatan. Giliran Obelik mencoba ramuan itu, dia malah terpeleset hingga akhirnya seluruh badannya masuk ke dalam tuku berisi ramuan ajaib. Dan dari sanalah dia mendapatkan kekuatan murni tanpa perlu meminum ramuan sejak saat itu. Titanic yang diam-diam memperhatikan mereka lalu memiringkan kapal dan membuat Obelik merangkul Tadhan. Julius Caesar akhirnya tiba di gerbang Tiongkok. Bertemu dengan pangeran Densin Queen untuk menyempurnakan rencana licik yang menaklukkan seluruh enam kerajaan. Rikiki memperkenalkan pangeran pada Julius Caesar. Di sana Julius Caesar memegang jenggot sang pangeran dan mentertawakan strategi perang yang sedang dia pelajari. Bagi Julius Caesar, dia dapat melakukannya dengan mudah. Keesokan harinya, pasukan Julius Caesar dan pasukan Densin Queen bergabung untuk menaklukkan satu persatu kerajaan Tiongkok. Terima kasih telah menonton! Di bawah komando sang pahlima perang bernama Antivirus, yaitu Ibrahimovic, satu persatu kerajaan yang ada di Tiongkok pun berhasil mereka kuasai, hingga menyisakan satu kerajaan. Antivirus yang perkasa dianggap sebagai pahlawan dan menjadi pembakar semangat juang bagi para pasukan Robawi. Malam harinya, Julius Caesar dan pangeran beserta seluruh anak buahnya berkumpul mengatur strategi selanjutnya untuk menguasai seluruh daratan Tiongkok. Rikiki mengingatkan bahwa satu kerajaan yang tersisa adalah kerajaan yang paling sulit untuk ditaklukkan. Kerajaan ini dipimpin oleh pangeran bernama Kuko, yang mitosnya memakai topeng untuk menyembunyikan wajahnya yang mengerikan. Singkat cerita, rombongan asterik pun akhirnya tiba di Tiongkok. Kapten Titanic memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya mengelilingi dunia. Ketika berjalan di pasar, seorang biksu memberikan secari kertas pada Tadhan. Obelik yang penasaran bertanya pada Tadhan apa isi dari pesan tersebut. Tapi dia tak memberitahunya. Obelik yang merasa kesal karena Tadhan tak berterus terang perihal surat tadi kemudian pergi meninggalkan mereka. Ketika asterik dan Obelik istirahat di sebuah tempat akupuntur, dengan percaya diri asterik mengatakan bahwa dia akan membawa putri Fuyi hidup bersamanya dan tinggal di pondok orang tuanya yang kini ditempati asterik dan Obelik. Untuk itulah sekembalinya nanti dia meminta Obelik pindah dari rumah tersebut. Diluar dugaan Obelik setuju dengan rencana itu dan dia pun punya rencana yang sama. Obelik lalu mengaku pada asterik bahwa dia telah jatuh hati pada pengawal Tadhan. Mendengar hal itu, asterik menertawakan Obelik dan hal itu membuat Obelik tersinggung. Hingga keduanya perang mulut dan membahas ketidakadilan yang dirasakan Obelik selama ini. Tentang dirinya yang tak boleh mencicipi ramuan, tinggal larangan asterik tak boleh makan laging di rumah yang mereka tempati, karena rumah itu milik orang tua asterik. Di pasar, beberapa orang utusan Dancing Queen mengumumkan bahwa mereka akan memenggal kepala permaisuri dalam tujuh hari ke depan saat matahari terbenam. Putri Fui kemudian menyelah dan mengatakan bahwa tak ada seorang pun yang akan menyakiti ibunya. Melihat kehadiran Putri Fui di sana, para pasukan kerajaan pun langsung memburunya. Terjadi pertarungan antara mereka yang tentunya dengan mudah dapat dimenangkan asterik dan Obelik. Sementara itu, Grandemis dan dua orang anak buah Julius Caesar memilih bersembunyi dan sepakat seolah tak pernah saling bertemu. Setelah asterik, Obelik, Fui dan Tatan berhasil mengalahkan anak buah Dancing Queen, Grandemis lalu keluar dari persembunyiannya. Setibanya asterik di penginapan, mereka didatangi oleh Master Silly, guru dari Tatan. Grandemis yang melihat di pintu mengira dia adalah pengemis, namun Tatan segera membuka kembali pintunya. Tatan menjelaskan bahwa guru Silly adalah petapa yang mengabdikan diri pada kemiskinan. Mendengar hal itu, Grandemis pun langsung mengambil kembali koin yang tadi sempat dia berikan pada Master Lee. Singkat cerita, Master Lee kemudian menggunakan ilmunya untuk memperlihatkan bahwa Dancing Queen telah menyebarkan teror ke seluruh penjuru Tiongkok. Dia juga memperlihatkan lokasi tempat permaisuri ditahan, yaitu di kuil bernama Swan. Master Lee meminta mereka semua segera membebaskan permaisuri, lalu pergi ke istana Kuko sebelum Julius Caesar berhasil merebut kerajaan terakhir. Master Lee memberitahu bahwa mereka semua akan bertemu dengan pangeran Kuko yang menyeramkan dengan topeng bambu di wajahnya. Setelah kepergian Master Silly, Obelik lalu membawa kawang-kawannya naik kereta dengan kecepatan tinggi menuju kuil Swan. Sesampainya di sana, Tatan langsung naik ke kuil yang berada di atas tebing menuju tempat permaisuri dan Epidemis dikurung. Tatan langsung mengeluarkan permaisuri dari sana, sementara Epidemis memilih untuk tetap tinggal karena ingin bernegosiasi dengan Dancing Queen. Permaisuri pun akhirnya berhasil dibebaskan dan kembali bertemu dengan putrinya. Tak lama kemudian, para penjaga mengetahui keberadaan mereka dan menghujani mereka dengan anak panah. Mereka semua lalu berlari menyelamatkan diri ke tengah hutan. Di tengah hutan, permaisuri meminta Putri Fuyi untuk tetap bersama dengan Asterik dan Obelik untuk bergabung dengan rakyat Kuko. Sementara dia dan Tatan akan menggerakkan pasukan lain untuk mengepung Dancing Queen dan Julius Caesar. Sebelum pergi, Tatan pun berpamitan dengan Obelik. Di tempat lain, Julius Caesar sedang duduk bersama Dancing Queen. Tiba-tiba melihat wajah Dancing Queen berubah jadi Cleopatra dan dia hampir saja menciumnya. Dia merasa bahwa jika berhasil menguasai Tiongkok, sepertinya Cleopatra akan bangga padanya. Julius Caesar pun tak sabar untuk menaklukkan kerajaan Kuko keesokan harinya. Kereta yang dibawa Obelik akhirnya sampai di istana Pangeran Kuko. Setelah masuk ke dalam istana, Fuyi memperkenalkan diri sebagai putri dari permaisuri. Tapi penasihat pangerannya menyuruh untuk membuktikan bahwa dia bukanlah mata-mata dari Dancing Queen. Asterik lalu menyuruh Fuyi memperlihatkan koin pemberian ibunya. Dan semua orang istana pun bertekuk lutut di hadapannya. Tak lama kemudian muncullah Pangeran Kuko. Terlihat wajah Pangeran yang tampan dan sama sekali tak menyeramkan. Yang justru membuat putri Fuyi jatuh hati. Fuyi kemudian memegangi rambut panjang Pangeran dan menyentuh wajahnya. Sementara Asterik ambak cemburu melihatnya. Tidaklah hari di mana pasukan Roma yang dipimpin Julius Caesar dan pasukan Dancing Queen yang akan menyerbu kerajaan Kuko. Mereka telah berkumpul di depan istana. Kedatangan mereka disambut oleh putri Fuyi yang mengatakan bahwa dirinya akan membelas seluruh kerajaan Tiongkok. Julius Caesar lalu bertanya berapa jumlah pasukan yang dimiliki Fuyi yang ternyata hanya berjumlah 10 ribu. Sementara dia membawa sekitar 80 ribu orang. Asterik, Obelik, dan Pangeran Kuko kemudian bergabung bersama Fuyi. Tak ingin berlama-lama, Antivirus langsung berlari maju ke arah lawannya. Namun tiba-tiba kakinya cedera dan dia pun mengisyaratkan pergantian pemain seperti saat sedang bertanding sepak bola. Antivirus! 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 Berkat kekuatan dari ramuan, putri Fuyi, Pangeran Kuko, Asterik pun dengan mudah melawan musuh-musuhnya. Begitu juga dengan Obelik dan Dogmatik yang membantu mereka melawan pasukan musuh. Sementara Glendamis yang pengecut malah pura-pura mati. Dancing Queen menyuruh pasukannya melepaskan anak panah ke arah area pertempuran. Satu anak panah berhasil mengenai botol ramuan ajaib milik Asterik hingga botol itu pun bocor. Glendamis selalu mencoba meminum ramuan itu, tapi ternyata tak berhasil mendapatkan kekuatan. Sementara Asterik yang kehabisan ramuan tetap berusaha melawan musuh meski tanpa kekuatan. Melihat Asterik yang kesusahan, Obelik pun segera membantunya. Obelik mengatakan bahwa meskipun mereka sering berdebat, dia berjanji akan selalu menjaga Asterik karena dia adalah teman baiknya. Asterik pun meminta maaf pada Obelik karena sering membuatnya marah. Sementara itu pasukan Romawi berhasil mengepung putri dan pangeran. Sang putri lalu memanggil Asterik dan Obelik untuk meminta pertolongan. Namun mereka berdua gagal membantu Fui dan malah ikut terkepung bersama. Di saat yang bersamaan muncullah pasukan yang dipimpin oleh Permaisuri. Jumlah mereka sangatlah banyak dan akhirnya membuat pasukan Romawi dan pasukan Densing Queen balik terkepung. Mengetahui bahwa Permaisuri datang dengan jumlah 1 juta pasukan, Julio Cesar pun ciut dan membeli untuk pergi kembali ke Roma. Setelah kepergian Julio Cesar, putri Puyi langsung menyatakan kemenangannya dan pasukan Romawi yang menyerah akhirnya pergi. Setelah peperangan itu berakhir, Vital Statistik dan Permaisuri berdiri di hadapan para warga desa Galia untuk merayakan kemenangan mereka. Dalam kesempatan itu juga putri Puyi dan pangeran Kuko akhirnya menikah. Di tengah jamuan makan terlihat Tathan dan Obelik saling berpandangan. Panasya yang menyadari hal itu lalu mendatangi Obelik dan mengatakan bahwa sebaiknya Obelik memilih dirinya daripada harus menjalani LDR jika berpacaran dengan Tathan. Tapi Obelik rupanya tetap memilih Tathan. Mereka berdua kemudian saling berpelukan dan film pun selesai. Komik Asterik dan Obelik telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa di dunia. Dan tiap-tiap terjemahan memiliki nama karakter yang berbeda dari nama aslinya. Begitu juga dengan versi filmnya, di mana terdapat beberapa perubahan nama beberapa karakter utamanya. Tapi yang jelas, kisah Dua Asterik dan Obelik tetap menyajikan pertualangan yang jenaka. Dengan balutan kisah persahabatan kental seperti yang tersaji dalam film ini. Dan semoga kisah ini dapat menjadi hiburan buat teman-teman semua. Baiklah, sekian dulu alur cerita kali ini. Sampai jumpa di film-film menarik lainnya. Akhir kata, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak-bak. Sampai jumpa di film-film menarik lainnya.